bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du sahabat yang baik kita berjumpa lagi dalam acara Bumi bertanya Ajengan menjawab Alhamdulillah mudah-mudahan pajak selalu sehat Alhamdulillah sehat baik dan bahagia baik kita langsung saja ke pertanyaan ini ditidak disampaikan namanya Pak Ajengan mohon maaf ingin bertanya bagaimana menyikapi suami yang usahanya bangkrut mungkin kan sekarang lagi pandemi ya gitu itu bagaimana cara menyikapinya terima kasih mungkin hamba Allah aja ya 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 untuk hamba Allah dimanapun berada yang telah bertanya ke program Umi Ajengan ini menyikapi suami yang bangkrut yang pertama adalah kita terima itu bagian dari takdir suami kita yang berdampak kepada kita dan keluarga ya dalam konteks istri barangkali tadi yang bertanya gitu takdir bahwa hidup itu memang kayak roda pedati kadang di atas kadang di bawah kadang sehat kadang sakit kadang untung kadang rugi kadang kita kaya kadang miskin kadang kita dipuja dipuji kadangkala dicaci maki itulah hidup jadi satu kita harus menerima takdir ya kebangkrutan usaha suami kita selanjutnya yang nomor kedua besarkan hati suami kita bahwa ini bukan kiamat waktu masih bergulir itu Allah masih menghamparkan rahmatnya rizkinya anugerahnya di depan sana bagi orang-orang yang tidak mau berputus asa harus ajak suami supaya bangkit bahwa ini bukan kiamat hidup masih berjalan dunia masih utuh baik-baik saja tinggal kita segera untuk bangkit yuk ajak suaminya untuk move on kurang lebih begitu selanjutnya yang nomor ketiga dukung dan motivasi gitu ya didukung bahwa kita itu mungkin ibu tidak terjun sebelumnya ayo terjun dengan suami mulai lagi dari nol ya berusaha gitu ya dan kalau bisa bersama-sama kalau kemarin mungkin kita rumahan sekarang suami bangkrut putus asa ayo terjun bareng-bareng gitu jadi supaya suami ada teman supaya suami tidak merasa sendiri itu solusi ketiga yang keempatnya ajak dekat dengan Allah kenapa kekuatan mental itu ada jika kita ya tawakal kepada Allah atau tafid bilallah berserah diri total kepada Allah hati berserah diri tetapi fisik berjuang habis-habisan untuk bangkit jadi sekali lagi ajak mendekat kepada Allah dengan cara apa sholat berjamaah dengan cara apa ya dan tilawah bareng-bareng dirumah dengan cara apa ajak sawum Senin kami gitu dengan cara apa ajak zikir ya ya Rozak ya Rozak Wah yang maha memberi rezeki dan lain-lain jadi dekat kepada Allah selanjutnya yang nomor kelima ajak menggali hikmah Alhamdulillah kita dibangkulkan oleh Allah kita tidak tahu kalau kita sukses mungkin lupa kepada Allah mungkin kalau kita sukses ya lupa kadang-kadang kepada keluarga dan lain-lain ajak menggali hikmah cari seribu alasan untuk berhusnuzon atas takdir Allah kebangkrutan yang menimpa suami dan keluarga selanjutnya yang nomor keenam ajak mulai lagi dari nol gitu ya Bismillah tidak ada gengsi tidak ada emosi kita Bismillah kalau mulai dari jualan dengan modal ya 50 ribu dulu mulai saja ya karena segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal yang kecil dari saat ini dan dari diri sendiri dan yang terakhir ketujuh ya terus berdoa jadi suami istri itu anak-anak juga ayo doa ajak doa ini nih baca doa ini supaya kita pakai tadi ada di surah Al-Ma'idah ya Allahumma robba na'angzil alayna ma'idatam minasamain takunula na'inda li awalina wa akhirina wa ayatam milka warzukna wa antakhiru roziki tamah di hadis juga ada Allahumma ya ghaniu ya hamidu ya mudiru ya rahimu ya wadud ikfina bihalalika an haramika wa wadud ikfina di publika aman siwak kayakkan aku ya seperti ya dulu sebelum bangkrut kaya sekarang bangkrut bisa kaya lagi dengan izin Allah dan ikhtiar kita sebagai hamba itu barangkali mudah-mudahan hamba Allah ibu dimanapun berada jadi solusi tujuh poin itu terima kasih begitu Masya Allah terima kasih Pak Jangan atas jawabannya mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya untuk ibu hamba Allah juga untuk sahabat semuanya baik sahabat yang ingin bertanya boleh mengirimkan pertanyaannya ke nomor wacat publik kami di 085-221-287047 Insya Allah di sisi selanjutnya kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!